Mungkin hal yang kelise dalam Sakit hati atau Apa ya Hal yang kelise dalam Orang merasakan galau itu Saat kita Gak bisa ngelupain orang yang kita sayang Ya gak sih? Kayak Sebenci-bencinya apanya Sebenci-bencinya kita sama dia Terus Dia sejahat-jahat ya dia sama kita Kita tuh gak bisa lupa kayak gue ada doa kayak Tuhan Please Kayak gue udah mau stop banget Suka amanya orang tapi kayak gak bisa Ya gimana emang lo tuh masih suka dalam hati Ya gak sih? Jadi kita nyanyi bareng-bareng Kok gue jadi kayak mau nangis? Let's go Semuanya Jangan malu untuk Mengungkapkan rasa yang emang kalian tuh Lagi tahan-tahan Jangan dekat Atau jangan Datang kepadaku Lagi Aku semakin tersiksa Karena tak memilikimu Kucoba jalani hari Dengan pengganti dirimu Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu Mengapa semua ini terjadi Kepadaku Please Tuhan Maafkan diri ini Yang tak pernah bisa Menjauh dari angin tentangnya Namun Apalah daya ini Bila ternyata Sesungguhnya Aku terlalu Cinta Dia Lucu gak sih kayak kita tuh udah berusaha move on tapi kayak kita tuh udah maju nih kita udah kayak lawan semuanya tapi kita dipukul mundur kita tuh dipukul telak gitu Mengapa semua ini terjadi Kepadaku Oh Tuhan Oh Tuhan Maafkan diri ini Yang tak pernah bisa Menjauh dari angin tentangnya Namun Namun Apalah daya ini Bila ternyata Sesungguhnya Aku terlalu cinta Dia Ya sepenuhnya tuh bukan kesalah kalian sepenuhnya sih Mungkin sama kalian tuh Apa ya Ya supaya kalian belajar gimana rasanya untuk mencintai orang dengan maksimal Mengapa semua ini terjadi Kepadaku Tuhan Tuhan Maafkan diri ini Yang tak pernah bisa Menjauh dari angin tentangnya Namun Namun Apalah daya ini Bila ternyata Sesungguhnya Aku terlalu cinta Dia Dia Aku terlalu cinta Dia Terima kasih tuh Fujita Sang untuk gifnya Ada teddy bear yang ada foamnya diatasnya Thank you so much Yah Gimana kalian udah Udah sedih Tapi kalo misalkan dibahas ya mengenai Kalo orang gak bisa move on Apa sih tanggapan kalian Kayak Kalo kalian di posisi itu nih Kayak kalian tuh udah berusaha sekuat tenaga Kayak Lu udah Kalian tuh udah ngeblok Kalian udah Buang semua hal yang berkaitan tentang dia Even itu mungkin Baju kalian samaan Oh my god Jadi selesai Terus kayak Ya udah kalian usaha Tapi Dipukul mundur Ya udah kayak Kayak dipermainkan takdir gitu Ehm Adalah saya Tetep waktu yang akan menyembuhkan Aku setuju banget sama kamu Karena emang sesakit-sakitnya luka Sedalam-dalamnya luka Seperih-perihnya luka Kalo misalkan emang Waktu tuh udah bilang iya sembuh Ya udah kamu sembuh gitu Mau kamu adep-adepan lagi sama orangnya Mau mungkin kamu tiba-tiba satu kerjaan lagi sama dia Ya udah kayak rasanya hambar aja Kayak hampa aja gitu Tapi yang jadi masalahnya Waktu setiap orang itu beda-beda gak sih? Kayak Ada yang seminggu udah happy-happy Ada yang Satu bulan udah happy-happy Tapi ada yang Setahun bahkan Masih inget baunya gimana Kenapa jadi gue yang nangis? Gak apa-apa Ya gak sih? Jadi kayak Yang harus mungkin orang-orang tau Dan emang yang harus kita Kuatkan adalah ya Kita harus belajar gimana caranya Merelakan Saat jatuh cinta Itu dimana titik kita harus siap Kalo kita bakal jatuh juga Jadi kalo misalkan kalian Itu mau jatuh cinta Kalian udah kayak Oke I love this guy I love this girl Ya you need to know that Gak ada yang bisa jamin kebagian kamu Selain kamu sendiri Ya kan? Jadi kalo misalkan emang kamu mau jatuh cinta Kamu harus siap untuk jatuh Kamu harus siap untuk Hancur Tapi emang yang namanya cinta itu emang gak bisa sih Kayak Diatur gitu Gak bisa kayak Oke kalo misalkan gue jadi nama dia Gue setahun aja Abis itu gue emang yang lain Gak ada yang pernah tau gimana cinta Bawa kita gak sih? Ya kan? Oh my god Aku sangat terbawa sama sana Jadi mungkin emang yang lagi merasa sendiri Yang lagi ngerasa kayak Aku lagi di titik ini Aku lagi sesuai sama lagunya Atau yang lagi aku ceritain sekarang Kayak yaudah Maksudnya kayak Ayo bangun Ayo bangkit Ayo bangkit sih Karena kalo misalkan kita Tau lama Dan emang kita menikmati rasa sakit itu Sampai kapanpun kita gak akan pernah sembuh Sampai ada orangpun yang emang dia itu siap untuk cinta sama kita Kita gak bakalan bisa lupain sakitnya Jadi emang We need to heal ourselves The one that could heal ourselves is Ya kita sendiri gitu Semangat semuanya Wow Aku juga egotan sakit hati disini Terima kasih buat semuanya yang emang udah Jujur sama Rasa sakitnya Jujur sama Perasaannya kayak Jangan pernah merasa kalo kalian itu Kalah gitu Jangan pernah merasa kalo kalian itu Yaudah lah emang gue kali yang nasib jelek Kayak harus kayak gini Harus kayak gak pernah bisa Gak pernah berhasil dalam cinta No You're blessed Jadi kayak kalian berhak dapat kebahagiaan kalian sendiri Jadi Semangat Karena apapun yang Terjadi dalam hidup kita Pasti itu udah seluruh rencana Tuhan Dan siapa tau emang kalo misalnya kita harus merelakan yang sekarang Kita bakal dapet yang jauh lebih baik Atau misalkan Gak jauh lebih baik deh Yang bisa Apa ya Yang bisa saling melengkapi gitu Karena kalo misalkan kita Cari orang yang Lebih baik Lebih baik Lebih baik Kita gak akan pernah puas Dua tahun kita bakal bosan Lima tahun kita bakal bosan Gue mau dia kurangnya ini Kita bakal selalu cari-cari kesalahan orang Jadi Buat yang masih gak bisa move on Hari ini aku gak bakal minta kalian buat move on Tapi aku bakal mau ngingetin kalo Gak selamanya kalian terus tenggelam dalam rasa sakit yang emang Udah terjadi Atau mungkin dalam perpisahannya Emang gak bisa kalian lupain Tapi Kalo misalkan kalian emang Pengen seminggu Gue mau usah disediakan Abis itu minggu depan Gue udah It's okay That's really okay Jadi Aku disini cuma doain kalian supaya Bisa Ikut melelakan Atau misalkan kayak Yaudahlah kalo misalkan emang Ternyata Dia bukan jodoh kita ya We need to deal with that That's a big deal Jadi Terima kasih Wow You have a right to be set though Bener banget Aku lagi bingung sama percintaan Kenapa bingungnya Dia jodoh sahabatku Wow Can be set my siska Aku gak akan sedih kalo ada kalian Tertampak dan terjogel Six months and still menggalau It's okay It's okay Semua orang punya Prosesnya sendiri Level tertinggi dari mencintai Adalah mengikhlaskan Aku setuju sama itu My ex hates me What should I do? Why your ex hates you? Kamu harus bisa lebih baik sih Daripada diri yang sekarang Kalo misalkan emang mau Buktiin dengan cara yang elegan Eh, kok Maaf ya kalo misalkan aku kayak agak Sok tau Tapi mungkin itu yang bisa dilakuin Karena kalo misalkan kita Cara menunjukkan kepada orang Kalo kita mampu bangkit Selain dari Harus hate comments Atau harus Neror-neror adalah Ya Kita Bekerja keras Untuk menjadi Diri kita yang Paling baik Versi diri kita yang lebih baik Lagu berikutnya ini Mungkin sering banget ya Ada orang yang galau Tapi mereka tuh gak tau Titik galau nya tuh dimana Karena mereka tuh tau Itu salah Tapi mereka tetep lanjutin Ada yang bisa Tebak gak kira-kira Aku lagunya mau bawain lagu apa Abis ini Oh ya by the way Kalo misalkan kalian mau cerita-cerita Atau mau curhat Thank you Teddy Bear Ada dari Kak Mel Kalo misalkan kalian mau curhat Tentang Your feelings Or your love life Boleh banget cerita Mention aku dengan Hashtag SatNightTweetVisika Yang udah aku tulis Di caption Jadi kamu Ntar aku bakalan Bacain live tweetnya juga Atau mungkin sekarang Aku bakal nge-tweet Let's go Yang mau curhat Oke bentar ya Oke Disini tidak ada twitter Terima kasih Jadi kalian boleh Curhat dengan Hashtag SatNightWithVisika Aku bakalan cek juga Kalo cerita disini boleh Tapi aku takut Aku matanya meleng Jadi Tidak kebaca Oke Oke Lagu berikutnya ini Oh DM juga Twitter aja deh guys Aku tuh mau nyanyiin lagu yang Temanya adalah Mungkin kalian bakal Lebih Ngerti artinya apa kalo misalnya udah denger lagunya gak sih Jadi yaudah let's go Kita langsung nyanyi lagunya Kita lihat Apakah kalian bisa tau Arti dari Lagunya Seperti yang aku bilang tadi Orang tuh sering banget galau gara-gara hal ini Tapi aku tuh bingung mau iba atau engga Karena ya emang Lo tau itu salah tapi lo tetep lanjutin Maaf ya guys Aku ya sedikit batu karena Karena Aku tadi abis fine meat jadi Ya let's go Oh hey 5 hari sudah ku rindu Tak bisa ku menghubungimu Kau sedang dengan dirinya Sedang kita rahasia Kapan kah kau ada waktu Sembunyi untuk bertemu Baru Kau sapa ku tersipu Kau puji lupa amarahku Karena kau paling tau Cara lemahkan hatiku Malau tak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Lantas mengapa ku masih Menaruh hati Padahal ku tau Kau telah terikat janji Keliru atau Kau bukan Tak tahu Lupakanmu Tapi aku tak mau Oh 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 Ohren Baru kau sapa ku tersipu Kau puji lupa amarahku Karena kau paling tahu Cara lemahkan hatiku Walau tak ada yang pasti Yang kau beri hanya mimpi Semuanya Lantas mengapa ku masih menaruh hati Padahal ku tahu kau telah terikat janji Keliru atau kau bukan Tak tahu Lupakanmu Tapi aku tak mau Pantaskah aku menyimpan Rasa cemburu Padahal bukan aku yang memilikimu Sanggup sampai kapankah Ku tak tahu Akankah akal sehat Menyadarkanku Hai Ini adalah Jadi kalian tuh udah pasti bisa Nyipulin sendiri kan Kira-kira Apa arti dari lagu yang barusan aku nyanyikan Lagunya itu ada Thank you teddy bearnya Fujita Sang Karena mungkin lagu ini udah sedikit update Jadi kita jangan terlalu mendayu-dayu lagi Judulnya adalah Lantas dari J.C. Louis C yang menceritakan tentang Mereka itu saling bermain di belakang Atau mungkin Ada satu orang yang Menjalin hubungan dengan orang yang udah Mempunyai pasangan Makanya di awal tadi aku bilang Kayak gue harus simpati atau iba dengan Dengan apa namanya dengan Dengan Case ini gitu Aku cuma pengen kasih pendapat sih Kayak menurut aku Kalau hubungan kayak gini Kayak ya Aku gak bakalan ngomong siapa salah Karena Kalian yang tahu siapa yang salah Apa ya Iya gak sih guys Kayak Kalau misalkan kamu pacaran Atau misalkan kamu Suka deh Suka aja deh Sama orang yang emang udah punya pasangan Dan kamu bahkan mungkin tahu Atau kenal pasangannya Wow Wow That's cruel Ya kamu Udah tahu Udah tahu bakal sakit Tapi kalian bakal Kalian tuh tetap gas Paul Jakandor Padahal tuh Di depan kalian tuh Udah tahu Kalau gue bakal sakit hati Kayak ya Bener sih Waktu yang salah Dua-duanya salah Ya diambil juga Harus mundur Kalau gue sih Nah Mundur atau enggaknya Itu tergantung pribadi Masing-masing orang sih Apakah emang dia Okay with that Kayak Dia rela untuk Mengalamin sakitnya Yang penting dia tetap Dan maksa dengan orang itu Atau Yaudah gue mundur Dan aku bakal cari yang lain lagi Pantaskah aku Menyimpan Rasa Menurut kalian pantas enggak Kalau misalkan orang Pacaran sama orang Yang udah punya pasangan Atau misalkan orang Suka sama orang Yang udah punya pasangan Dan dia mau cemburu Pantas Pantas Kenapa pantas Kenapa sebagian dari kalian Lebih banyak Ngomong Pantas Boleh aja Ya kita bisa cemburu sama orang Ya kita bisa cemburu sama orang Gak harus sama orang Kita suka bahkan Jadi Pantas Pantas gak pantas Iya ada yang bilang juga Secara rasa Pantas Tapi secara etik Weh etik Sorry Cuma waktu yang bisa jawab Embrace the feeling But do not do any harm Bener Kalau misalkan dari awal Kamu emang udah tau Kedepannya emang Ya semua Semua Perasaan yang Membunca Misalkan kamu tuh Lagi sayang banget Atau kamu tuh Lagi cinta banget Ya kamu Bakal Harus sadar Kalau misalkan Ya emang itu Perasanya harus kamu tone down Dan kamu tahan sendiri Kayak Mungkin kamu ada hak Untuk ngomong ke orang itu Tapi kamu gak ada hak Untuk Minta orang itu Supaya rasain yang sama Iya gak sih Kayak Kamu gak Kamu boleh Ungkapin perasaan kamu Supaya kamu lega Tapi Gak bisa untuk Paksain Orang itu Ngerasain yang sama Mereka kamu Gak ada Gak bisa Ada kemungkinan Kalau misalkan dia Bisa bales Perasaan kita Tapi ya tergantung ya Kalau emang Waktu baik Kalau emang Ya emang Seperti itu Jalan ya Mungkin aja dia Bisa balik Bales perasaan kamu Tapi ya Emang Kalau menurut aku sih Apa ya Embrace the feeling But do not do any harm Kayak Misalkan nih Kamu Memaksakan Memaksakan kebahagiaan kamu Dan you win Let's say that you win Let's say that you You Kayak Kamu berhasil untuk Memisahkan Pasangan ini gitu Ya gak sih Kayak Kamu bahagia Kamu happy banget Tapi Kamu bahagia Di atas Tangisan orang lain Menurut aku Kebahagiaan yang dibangun Atas luka Itu gak bakal bertahan lama sih Jadi Just do good To other Just be good To other Ya gak sih Kalau misalkan Kamu memang benar-benar Beri cinta sama orang itu Kamu bakal lebih Pilih dia bahagia Dengan pilihannya dia Daripada kamu Maksa atau melakukan Hal-hal Yang memaksa dia Untuk jadi milik kamu Jadi buat semua Yang emang lagi nonton Showroom ini Semoga Kita Selalu Be good To Everyone Aku tuh bukan Dokter cinta Tapi Apa ya Aku sering banget Jadi temen-temenku cerita Atau aku sering banget Baca Aku Oh Aku mau bacain mula ya Dua minggu lalu Aku dateng Kenikahan mantan Sama sahabat Can I cry Like can I cry It's just The first sentence Dua minggu lalu Aku dateng Kenikahan mantan Sama sahabat Ngeliat mereka Berdua Di gereja Bahagia Oh Ngeliat mereka Berdua Di gereja Bahagia Rasa sedih Sama seneng Bercampur walaupun Banyakkan sedihnya Terima kasih Telah mencintai Dan telah merelakan Orang yang kamu sayang Untuk bahagia sih Thank you so much Kak Versace Alfredo Kayak Thank you for Menjadi orang yang Apa ya Orang yang tulus Mungkin Dan I just wanna say that If I could hug you I will hug you right now But I know you're feeling Kayak It must be hard And It must be hard Tapi kayak Wow Kamu kuat banget sih Kayak bisa Dateng Tanpa Perasaan berat Atau mungkin Kamu berat Tapi kamu tutupin Wow Kayaknya aku gak bakalan bisa sih Ada di posisi kamu Meskipun 10 tahun lagi 20 tahun lagi Mungkin Jadi thank you Thank you for Being strong Kak Alfredo Thank you for Apa ya Makasih Aduh Itu pasti sakit banget Tapi gak tau ya Emang Kamu tadi ceritain disini Ada rasa sedihnya juga Gitu Aku gak akan Bikin kamu Mungkin kayak Kilas balik Gimana kamu sama dia Tapi I just Wanna pray for you For your happiness Thank you for being strong Dan aku mau baca yang satu lagi Tapi Gue mencintai Seseorang yang Se-gender Bener-bener Dari SMA Sampai kuliah Sekarang pun Masih cinta Dan suka Sama Dewi Udah Confess juga Dan udah Dapet jawabannya Tapi tetep Gue masih Belum bisa Move on Semangat ya Semangat ya Seperti yang sudah Kita Thank you for telling me this Thank you for telling me And to everyone I think Wow You're such a brave person Aku tuh gak tau Harus kasih komentar apa Karena Kalau misalkan Aku Sesuai dengan Semua yang telah Kubaca Misalkan itu Gak bisa Gak bisa Dikorelasikan itu Tidak bisa Karena ini Perasaan beneran Dan perasaan yang Tidak ada Jadi semangat ya Maksudnya Gak semuanya Bisa dipaksain Gak semuanya Kita perlu Pembenaran Gak semuanya Kita perlu Pembenaran Akan perasaan Yang kita Miliki Jadi emang Kalau misalkan Kamu sendiri Sadar Dia udah Ada jawabannya Tapi kamu belum Bisa move on Ya itu Pilihan kamu sendiri Sayang sama orang Boleh Cuma jangan sampai Kita jadi kehilangan Orang-orang yang mungkin Bisa ada selalu Buat kita Gak semuanya Gak semuanya Gak semua cinta itu harus bersatu Sih Kalau menurut aku Jadi Terima kasih sudah Menceritakan ini Kepada semuanya Kayak Ya Aku gak bisa bilang Itu salah atau bener Tapi Semua orang itu Berhak untuk Merasakan cinta Semua orang itu Berhak untuk Kayak Jatuh cinta Kepada siapapun Kepada siapapun Tolong ya Ini di highlight Karena Love is Dearful And love is love And for me personally There's nothing wrong with that Tapi Menurut aku Kamu harus tau Kalau misalkan Gak semua cinta itu Harus bersatu Dan kayak Ya Kamu pasti lebih mengerti Gimana keadaannya Kamu pasti lebih Mengerti Gimana orang yang Kamu suka itu Jadi kayak cuma Kamu yang Bisa tau Langkah selanjutnya Apa kalau Karena kalau misalkan Aku kasih Masukan Aku takut Aku kayak Gimana nih Aku takut Aku salah Ngasih masukan Jadi Terima kasih Sekali lagi Dan semoga Kamu Segera mendapatkan Kebahagiaan Kamu Berikutnya Nggak berikutnya Terima kasih semuanya Udah pada cerita Nanti aku bakalan Live tweet lagi Nextnya aku bakal bahas Tentang Ini tuh juga sering terjadi Di kota-kota besar Mungkin ini tuh Sering banget terjadi Di Kalangan anak muda Atau mungkin Semuanya pasti pernah merasakan Yaitu PHP Pemberi harapan palsu Pemberi harapan palsu Atau ghosting Atau whatever it's called Banyak banget pro kontranya Tentang hal ini Tentang ghosting Dan tentang PHP ini Nanti kita bakalan Lebih bahas Lanjut Lebih dalam lagi Tapi aku mau kalian Sekarang sama-sama Nyanyi bareng aku Ini sebenernya Aku galau kesukaan aku Meskipun aku Nggak galau Tapi aku pengen galau Let's go Wow Tinggi sekali Are you ready guys Let's go Mani sih Ah kamu mau ganggu Sesi sedih aku nih Aduh Aku udah mulai bengek Aku ingin cinta hadir Untuk selamanya Bukan hanyalah Untuk sementara Menyapa dan hilang Kayak kebiasa di siapa tuh Terbiteng gelang Bagai pelangi Yang indahnya Hanya sesaat Tuh ku lihat dia Tuh ku lihat dia Mewarnai hari Semuanya Jangan Jangan datang Jangan datang lalu Kau pergi Jangan Anggap hatiku Tempat bersingkahanmu Untuk cinta sesaat Kayaknya dia Kayaknya dia udah datang Kasih harapan Memberikan janji Kalo Hai Gue bakal bikin Lo cinta gue Hai Aku bakal kasih cinta Yang sepenuhnya ke kamu dong And then Boom He or she gone With no message Tetaplah engkau disini Jangan Jangan datang lalu Kau pergi Jangan Anggap hatiku Jadi Tempat bersingkahanmu Bila Tak ingin Disini Jangan Jangan berlang Lagi Jangan chat lagi Jangan tiba-tiba Telepon gitu Biarkanlah Hatiku Mencari cinta Sejati Wahai cintaku Wahai cinta Sesaat Jadi siapa disini Yang pernah Dighosting Atau mungkin pernah nih Terima kasih Giftnya Fujita Sang Thank you for the bear The bear is so cute Kayak Aku boleh kali ya Mungkin ada tisu disini Udah ada Kalo misalkan aku Tiba-tiba nangis Apa ya Aku tuh Sering banget Dengar orang-orang tuh Ngerasa dighosting Orang-orang tuh Sering ke php-in Jadi boleh gak Kalian cerita Disini Siapa yang udah pernah Di php-in Atau mungkin semuanya Aku pernah dighosting Aku pelakunya Sering Temen rasa pacaran Wow For fun aja Apa ya Kalo misalkan Menurut aku Ini tuh mungkin ya Udah sering terjadi Sering terjadi Sama banyak orang Dan orang tuh Juga mungkin Ngerti gitu Kayak tanda-tandanya Tuh apa Orang ini tuh Bakal nge-php-in Atau enggak Tapi Menurut aku ya Ada orang yang sadar Kalo dia itu Emang PHP Dan dia menikmati Tapi ada juga yang sadar Kalo dia baka php Dan dia langsung Stop Itu semua Dikasih banyak harapan Diajak jalan Diperlakukan kayak pacar Dirangkul Dipegang tangannya Video call tiba-tiba Ulang tahun Tiba-tiba ngucapin pertama Dianterin pulang Dijemput Terus kalian tanya Tiba-tiba Kita tuh apa sih Terus dia cuma bilang Lo itu temen gue Yang bikin gue nyaman banget sih Boom And then What was that? Kayak apa tujuan Itu semua gitu Iya enggak sih? Kenapa lo ampe effort Video call Atau kenapa lo ampe effort Acting Kalo lo akan Memperjuangkan Gue Sementara kayak Jing-jing Kayak You're just my friend I'm so comfortable Around you Friend Not a lover Itu sakit banget sih Iya enggak sih? Kayak dia tuh cuma Pengen berkelana Kayak Buat apa sih? Kenapa dia harus Nyakitin orang gitu? Kenapa lo kayak Cari pelabuhan Tapi lo tuh Berlabuhnya Itu agak lama Dan kayak lo tuh Berlabuh Di hati seseorang Tapi Dia itu meninggalkan Kesan Yang enggak akan Bisa kita lupain gitu Iya enggak sih? Kayak I don't know What's His or her purpose And then she or he go To another Pelabuhan So sad Enggak ada yang salah Dari kita Suka mau orang Bener Tapi jangan biarin Hati kalian itu Kayak Apa ya Jadi tempat mainan orang Yang emang Lagi mungkin Abis di php-in Atau yang emang Mungkin lagi php-in Ini beda sih sebenernya Yang lagi Merasa kalian tuh Di php-in Intinya ya Kalian aja Sendiri yang tau Kalo misalkan harus Berhenti atau enggak Harus Gini Intinya kalo misalkan Emang kalian udah tau Kalian itu Kayaknya gue mau di php-in Disambilnya orang Kalian tuh gak salah Untuk tanya kita ini apa Sebelum kalian jatuh Kayak kalian tuh udah Masuk dalam Kata-kata cinta itu Buta Please don't be like that Kalo misalkan Emang kalian gak pengen Jatuh dari dalam Kalian tuh sangat berhak Untuk nanya Kita ini apa Kalo misalkan Kalian takut Apa ya Kalian takut Jangan takut Kalo misalkan kalian takut Kalian bakal Lebih dipermainkan Dan kalo misalkan Emang kalian Udah Lepas dari dia Jangan pernah Nengok lagi Jangan pernah kayak Mungkin dia berubah Suatu saat nanti Mungkin dia bakal Anggap lebih dari temen Eh tapi itu tergantung sih Tergantung sama kalian Mau atau enggak Cuma Jangan lupa Untuk buka hati Untuk orang baru Kalo disakitin Kayak lebih takut Jalanin sama orang Bener Pasti kalian udah punya Berbagai antisipasi Dalam hati kalian Yang kalian tuh sendiri Kayak Menasa Gak percaya lagi Sama orang Gak percaya lagi Orang yang bakal bilang Dia cinta sama gitu Kayak apa sih Gue gak percaya Kayak apa itu cinta gitu Terima kasih Semuanya udah Jujur keperasaan kalian hari ini Tapi belum sampai Disini doang Karena Ada yang bilang Jangan naif Jangan merasa Bisa ubah orang Tapi Semua yang aku omongin Jangan diikutin Kalo misalkan Emang gak sesuai sama kalian Kan kita disini Cuma sharing aja gitu Mungkin aku disini Bakalan bacain Live tweet lagi Wow Banyak yang Curhat Coba kita liat ya Kita baca salah satu ya Wow Aku jadi biuk Hanya bertemu Seseorang sesaat Baru kenal Lalu pergi Dan tiba-tiba muncul Rasa rindu Akan kehadirannya Hanya bertemu Seseorang sesaat ya Aku tahu Tapi waktu yang singkat itu Memberikan banyak goresan Kenangan Yang mendalam Terima kasih Kawan putih Udah jujur Udah Cerita ini Kesemuanya Gak apa-apa kok Gak apa-apa Kalo emang Kayak tertarik Dan kayak Jangan pernah merasa Aneh ya Kalo misalkan emang Punya Cinta pada Pertama Kayak cinta baru 2 detik ketemu 5 menit ketemu Kita langsung cinta Atau kita langsung suka Atau mungkin kita langsung Bisa galauin dia Itu Gak ada yang bisa bilang Itu aneh sih Menurut aku Menurut aku Semoga kakak bisa bertemu lagi Dengan orang yang baru kakak Jumpai sesaat ini Dan Semoga emang Waktu ini Mengizinkan Supaya kakak bisa Satu rasa Dengan orang yang mungkin Hanya tetap 5 menit Atau 5 detik Jadi Thank you for sharing this with us Guys Aku gak lucu banget ya Kalo aku yang melihat Tacep dulu deh Biar gak Sedih-sedih banget Berikutnya Adalah Kita menyanyi bareng lagi Ini tuh sering banget Aku bahas sebenernya Tapi tuh Kayak beda gitu Kalo misalnya kita ngerasain ini Ini kita tuh Gak lagi sakit hati guys Kalo ini Kita tidak lagi sakit hati Tapi kita sedang merasa Sepi dan kosong Karena Orang yang kita Biasanya bisa peluk Seminggu sekali Atau satu bulan sekali Dia tuh berada jauh Di ujung dunia Atau di ujung Indonesia Mungkin Dan kayak kita Merasa hampa Dan perasaan itu Bisa saja Menimbulkan Nah Itu dia Ngerti kan maksudnya Bisa saja menimbulkan Kegalauan Kegundahan Kebimbangan Kebosanan Jadi Let's sing together Buat semua yang emang Kesayangannya Lagi jauh Atau lagi rindu Ayo kita nge-nge bareng-bareng hari ini Ku teringat Ku teringat Dalam lamunan Rasa sentuhan Jembar di tanganmu Ku teringat Walau telah kudar Suara tawamu Sungguh ku rindu Tanpamu Langit tak berbintang Tanpamu Hampa yang ku rasa Seandainya Carak tiada berarti Akan ku arungi ruang dan waktu Dalam sekejap saja Seandainya Sang waktu dapat Mengerti Takkan ada Rindu Yang terus mengganggu Kau akan kembali Bersamaku Kalau dia ada di depan kalian saat ini Kira-kira kalian pengen ngomong apa? Kayak Mungkin udah lama gak ketemu Ada yang tiga bulan Ada yang enam bulan Ada yang setahun Ku teringat Walau telah kudar Suara tawamu Sungguh ku rindu Tanpamu Langit tak berbintang Tanpamu Hampa yang ku rasa Dua please coba Seandainya Jarak tiada berarti Akan ku arungi ruang dan waktu Dalam sekejap saja Seandainya Sang waktu dapat mengerti Tanpamu Takkan ada rindu Yang terus mengganggu Kau akan kembali Bersamamu Terbit dan tanggal Dalamnya mentari Bawamu lebih dekat Denganmu Langit ku berbintang Denganmu Sempurna ku rasa Seandainya Seandainya Jarang tiada berarti Akan ku arungi ruang dan waktu Dalam sekejap saja Seandainya Sempurna ku rasa Seandainya Sempurna ku dapat mengerti Takkan ada rindu yang terus mengganggu Kau akan kembali Kau akan kembali bersamaku Aku rindu dirimu Wow, oke jadi kita lagunya adalah LDR dari Raisa Ayo ngaku siapa disini yang lagi LDR Sebenernya Kalau emang kalian udah punya pasangan ya Dan emang LDR Pastikan udah ada kayak Kesepakatannya dari berdua gitu Mungkin pada awalnya kalian tuh gak tau sih beda Bakalan bisa atau enggak gitu Tapi Apa ya Ya mungkin aku cuma sedikit kasih pesan Emang yang mungkin lagi merasa galau Atau merasa kayak Takut Yang disana lagi ngapain Ya kalian harus yakinin diri Kalau mungkin emang dia Pasti deh Bukan mungkin merasakan Hal yang sama Sama yang kalian rasain gitu LDR karena lagi covid Semangat ya Demi kesehatan Demi bisa Bisa hidup lebih lama Satu sama lain It's okay Lebih kayak khawatir Ya udah emang Kalau LDR tuh pasti tantangannya banyak ya Sering putus Eh sering putus kontak Tiba-tiba sering kayak gak ada kabar gitu Saling yakinin satu sama lain Dan kalau misalnya ada masalah Kalian tuh jangan pernah untuk Pergi atau jangan pernah untuk kabur Karena ya kalian LDR dan emang Itu jauh loh Maksudnya kalian gak bisa ketemu Jadi Semangat dan harus Keep Faith On him Or On her gitu Aku mau bacain sedikit dari Live tweet Let's go Wow Aku seperti membaca fanfiction Tapi ini langsung dibanyakan Pilih ya Three years And I still didn't know what to feel about it Kita pacaran selama dua tahun Tapi ternyata dia masih naruh hati Sama cinta pertamanya Akhirnya aku relain Untuk kebahagiaan dia Aku bilangnya But maybe It's for the sake of my heart Terima kasih telah memutuskan ini Dan menurut aku Disini bukan kamu yang menjadi korban Untuk kak disini Oyen Gendot namanya Kamu bilang It's for the sake of my heart Kayak Kamu ngerelayin dia Demi ngelindungin hati kamu sendiri Iya sih Kayak Ya thank you Kayak Yes you go girl Kayak buat apa Jatuh cinta Atau kayak Kamu buang-buang waktu lagi Sama orang yang Gak bener-bener tulus Sama kamu gitu Malah yang rugi adalah dia Karena dia naruh Hati sama cinta pertamanya Which is mantannya Yang dia udah tau Akhirnya gimana Kalau misalkan emang dia Masih taruh hati Kenapa waktu itu dia putus Dan sama kamu gitu Jadi jangan pernah merasa Kalau kamu itu adalah Sebagai kayak tempat Supaya dia lupa Enggak No You're not loser In this case You're a winner Thank you For protecting your heart From heartbreak You did a great job Jadi semoga Kamu Segera menemukan kebahagiaan Kamu sendiri Ah Tuhan gue LDRJKT Solo Berakhir pisah Semangat ya kak Lagu berikutnya ini Sering banget sih Orang request lagu ini Atau mungkin kayak Bahas tentang ini Tapi kayak Aku gak bisa ngasih pendapat Apa-apa tentang lagu ini Tapi kayak yaudah Kita nyanyi bareng aja Kalau tadi mungkin LDR Long Distance Relationship Sekarang kita Yang lebih Spektakuler ya Dan orang-orang Banyak yang sakit hati Karena ini Long Distance Religion Dalam hati ini hanya satu nama Dalam hati ini hanya satu nama Ditulus hatiku ingini Kesetiaan yang indah Takkan tertandingi Hanyalah dirimu satu Beri cintaku Beri cintaku Benteng begitu tinggi Sulit untukku Gapai Aku untuk kamu Kamu untuk aku Namun semua Apa mungkin Iman kita Yang berbeda Tuhan memang Satu Kita yang tak sama Haruskah aku Lantas pergi Meski cinta Takkan bisa Takkan bisa Pergi Kalau emang cinta itu salah Tapi kenapa ya kita Jatuh cinta sama orang Yang gak seharusnya buat kita Yang gak seamin bareng Kayak I've no idea Benteng begitu tinggi Sulit untukku Gapai Aku untuk kamu Kamu untuk aku Namun semua Apa mungkin Iman kita Yang berbeda Tuhan memang Satu Kita yang tak sama Haruskah aku Lantas pergi Meski cinta Takkan bisa Pergi Oh LDR paling berat Aku setuju banget Sama kamu Aku untuk kamu Kamu Untuk aku Namun semua Apa mungkin Iman kita Yang berbeda Tuhan memang Satu Kita yang tak sama Haruskah aku Lantas pergi Meski cinta Takkan bisa Pergi Iman kita Iman kita Yang berbeda Yang berbeda Tuhan memang Satu Kita yang tak sama Haruskah aku Lantas pergi Lantas pergi Meski cinta Takkan bisa Satu Wow Long distance religion Cinta Beda agama Dia ngomong Alhamdulillah Aku ngomong Puji Tuhan Misalkan Apakah kalian Disini banyak Yang kayak gitu Atau tidak Atau kalian Hanya suka Kisahnya Tapi mungkin Kalian belum Merasakan Banyaknya yang Kayak gini Apa ya Kayak aku Aku gak punya pengalaman Soal segala Pengalaman yang Sudah aku Tulis disini Segala macem Aku tuh pinter banget Buat menggalau Tapi kayak Aku tuh gak tau Gimana rasanya Orang jatuh cinta Sama Yang beda Tempat agama Kayak Kayak kalian tuh Jatuh cinta Banget Punya rasa yang sama Tapi Kayak Yang dilawan tuh Bukan Cuma orang ketiga lagi Yang menjadi penghalang Tapi Langsung yang punya semesta Banyak yang bahagia Banyak yang bahagia Dengan keadaan itu Banyak yang sampai Di titik akhir Dengan kebahagiaan itu Misalkan Nikah Tapi Dua Resepsi Atau mungkin Kayak ada yang pindah Ada yang ikut Tapi semua orang punya Sangat tidak mudah ya Untuk mencapai titik itu Jadi kayak Bener Yang dilawan Yang kita lawan Adalah Yang gak bisa dilawan Mau kita buktikan juga Kita mau Ngemiss-ngemiss Ke Tuhan Gimana ya Kayak Ya udah Itu umat Saya Itu Sambil saya Mungkin kayak I don't know I don't know I don't know To give an advice About this Apa ya Kayak Mungkin sedih gak sih Kalau misalkan emang Kayak gitu Terus kayak tinggal nunggu waktu Kayak kalian udah tau Ya udah tinggal nunggu waktu aja Siapa yang pertama Ngomong putus Gitu Sedih Kenapa sih Harus kayak gini Tuhan Udah tau ujungnya Tapi tetep ya Tapi gak apa-apa Maksudnya Aku bingung sih Mau ngasih saran apa Untuk hal ini Karena ya Aku gak juga Gak berhak untuk memberi saran Tapi Aku mau bacain live itu juga LDR yang paling menyesakan itu LDR beda hati Dimana hatiku Sudah memilih dia Tetapi ternyata Hati dia juga Sudah memilih yang lain Sungguh hubungan jarak jauh Yang terlambat jauh Mungkin ini yang dinamakan Dekat di mata Jauh di hati Wow Pernah berjuang begitu keras Ngorbanin waktu Materi Bahkan keluarga Untuk seseorang Yang akhirnya Memilih bahagia Bersama orang lain Cinta beda Keyakinan Lima tahun kita bersama Saling menjaga Selalu mengkhawatirkan Masa depan Akan seperti apa Sampai akhirnya Dia lebih dulu Pergi menghadap Tuhan Ah ternyata begini Cara Tuhan Memisahkan kami Wow Wow Thank you for telling me This story I'm so sorry Kekat Semangat ya kak Ini yang curhat namanya Kanovita Febri Enggak lah Maksudnya kayak emang Cerita katanya Sampai akhirnya dia lebih dulu menghadap Tuhan Ah ternyata begini cara Tuhan Menurut aku Enggak lah maksudnya Tuhan gak mungkin Tuhan gak mungkin kayak Sengaja untuk nyakitin Hati Umatnya gitu Jadi menurut aku ya jangan pernah ngerasa Kalau Hal itu tuh ya emang cara Tuhan Untuk memisahkan sih I'm so sorry Sending deep condolence For you Semoga bisa Bisa Lebih kuat lagi Maaf ya guys Maaf ya Dia pasti bangga banget udah liat kamu Sekarang Maksudnya kayak Semangat kak I love you Sending hug to you Semoga emang kakak udah Aku gak bisa sih Nyuruh kayak gini Tapi Aku doain semoga kakak selalu tabah Selalu ikhlas Selalu doain juga Karena Gak mungkin kayak Dia Lupain kakak Pasti Tuhan ada untuk menguatkan Percayalah Tuhan ada untuk menguatkan Jadi jangan pernah merasa itu kayak Akibat dari sesuatu hal Atau itu kayak Kayak jangan pernah bikin Kesimpulan sendiri ya Jadi Semangat kak Aku gak tau gimana cara strong Karena kayak aku juga pernah kok sakit hati Karena orang yang Pergi Gak balik-balik lagi gitu Jadi Cuma waktu yang bisa nyembuhin sih Sampai jumpa 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 Semangat semuanya Kita lagain aja lah ya guys Aku katakan Padamu Si banyak yang Belum sempat Aku Sampaikan Padamu Masih banyak yang Belum sempat Aku katakan Padamu Masih banyak yang Belum sempat Aku Sampaikannya Padamu Masih banyak yang Belum sempat Masih banyak yang Belum sempat Aku Sampaikan Padamu Tak ada yang Seindah matamu Hanya Rembulan Tak ada yang Selembut sikapmu Hanya lautan Hanya lautan Tertergantikan Walau kita Tak lagi saling Tidak Menata Sampai 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 Terima kasih Tapi emang Tidak ada titik dari Sakit hati Atau kayak Dari tadi kita udah bahas Beberapa penyebab sakit hati Tadi lagu Rosa Tentang orang gak bisa move on Lagu lantas Tentang Gimana kalau misalnya kita suka pacar orang Kita sakit hati Terus berikutnya ada pelangi Orang di php-in Misalkan kayak Di ghosting Terus ada LDR di Raisa juga Tadi aku nyanyiin Itu tentang orang yang lagi jauh Lagi terpisah jaraknya Jauh Terus lanjut tadi Abis LDR itu Long Distance Relationship Langsung nyanyi Long Distance Religion Marcel Dari Kak Marcel Itu adalah Sakit hati yang sangat Campur-campur ya Maksudnya Kayak Dari Level gak bisa move on Dari level suka sama pacarnya orang Dari level di php-in Dari level jarak jauh Dari level beda tempat Ibadah Tapi Sakit hati yang Paling gak bisa sembuh Atau mungkin selama-lamanya tuh Gak bisa hilang Saat orang yang kita cintai Udah gak bisa kita lihat lagi Saat orang yang kita cintai Udah gak bisa kita Tatap matanya lagi Wow Well 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 That hurt so bad Maaf ya guys Kalo kesannya aku kayak Nangis-nangis Tapi kayak I don't expect this Kalo Kita sakit Atau kita Sakit hati Gara-gara orang yang masih ada Kita masih bisa marah-marah Kedepan muka dia Kita masih bisa kayak Ketemu selesain masalahnya Tapi kalo misalkan Orang yang udah gak ada Orang yang udah gak bisa kita lihat lagi Kita mau ngapain Kalo mau Nangis Kalo mau Kenapa emosiku sangat bercambut hari ini I'm so sorry I'm so sorry I'm such a mess I think I just miss my daddy Karena aku merasa banyak yang belum aku sampaikan ke dia Banyak yang belum aku buktikan ke dia Banyak yang belum aku lakukan untuk dia Jadi Wuhuu Semangat buat kita yang mungkin lagi berjuang Atau lagi struggling di dunia ini Dan semoga emang Iya semoga Orang tersayang kita yang udah ada Di dunia yang lebih indah daripada kita tuh Bisa tetep melihat kita Dan bisa tetep tau apa yang kita lakukan Bisa tetep bahagia Dan bisa tetep Memantau Ya aku yakin saya kenal itu Jadi Kalo misalkan kalian lagi sayang sama orang Atau kalian lagi nyembunyiin perasaan Atau mungkin kalian lagi berbohong sama diri kalian sendiri Kayak Udah lah Gak ada yang pernah tau Gimana kedepannya Jadi kayak jangan pernah sia-siain waktu Selagi orang tersayang itu masih ada di Jangkauan kalian Masih sejauh whatsapp Masih sejauh Woy gue kerumah woy Woy ayo kita ketemu Gitu Jadi kayak Sama siapapun sih Sama orang tua Sama saudara Sama keluarga Sama pacar Sama crush Sama gebetan Gitu Jangan pernah Nyanyakan waktu Karena We never know Ya kan Bapak tuh dulu ya Udah Oh my god Kayaknya aku bakal nangis lagi deh Kalo ceritain Jadi gak usah deh Bapak itu dulu udah masuk ke ruang perawatan yang biasa Bukan I see you lagi guys Jadi waktu itu aku kayak mikir Yay My daddy will come home soon Iya dia pulang ke rumah Tapi bukan ke rumah aku Ke rumah Tuhan Yesus Aku nyesel sih Sumpah ya Kamu jangan aku tau Eh maaf ya Aku jadi curhat This is not my station I'm so sorry Kenapa kita jadi beneran nangis sih Padahal aku pikir ini kayak cuma candaan Iya aku cuma sedikit nyesel aja Soalnya waktu itu aku tidak ada di sisi bapak Kayak Aku cuma ngintip doang Karena I really afraid of medicine And I really afraid of hospital Jadi aku cuma ngintip doang dari jauh Ini dia kayak udah full of segala macam I'm sorry mom If you watch this showroom Gila emosiku hari ini kenapa weh I'm so sorry I'm so sorry I'm so sorry Oke 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 Pokoknya marilah kita sama-sama doain Untuk orang-orang tersayang kita Emang udah Ternyata waktunya sudah habis Untuk dihabiskan bersama dengan kita Semoga mereka bahagia Dan mereka tetap bisa melihat kita Dari jauh Aku mau ngucapin makasih banget Buat semuanya Yang udah Menonton malam hari ini Yeay Udah kali akak unto Kita ganti ya Yang lebih agak naik dikit gitu Lima menit lagi sesi aku habis Jadi aku gak mau banget Endingnya itu kita nangis I don't want to do that Kayak I don't know That's not cool Jadi aku akan sisi dulu Karena aku udah ingusan Maaf Thank you so much for today Gila kali disuruh disk Korea Nih Kasian banget hati aku Langsung Udah dituruh Udah Kita udah Untuk hari ini Kita cukup Untuk sekarang Karena Wow Bentar guys Semua ini perlu Istirahat Emosiku Dan emosikal Kalian juga Mungkin yang lagi nangis juga Abis sedih-sedih disuruh disk Kok bener-bener emang nih Showroom ya Thank you Aku bener-bener makasih banget Kalian mau nyempetin waktu Hampir 4 ribu orang Di Sesi showroom aku Di set night Di Siska Aku mohon maaf banget Kalau misalkan ada salah kata Atau mungkin ada perkataan aku Yang gak sesuai dengan Keyakinan atau pemahaman kalian It's really okay Dan I'm really sorry Terima kasih Sudah ngeramain juga Yang di mention Udah Cerita-cerita Semangat juga Buat kalian Yang emang lagi Apa namanya Lagi struggling Lagi Merasa dunia ini berat Ya udah Kita hajar aja Kita emang harus hajar Jadi Aku hanya mau bilang Terima kasih Karena kalian selalu setia Meskipun aku Fangirlingan terus Tapi kalian Showroom aku Diramein ini Udah hampir 4 ribu penonton Wow Kayak Bisa kali kita Video aku bulan depan Ya Udah Udah aku hibur Udah aku Bikin kalian nangis Keluarin emosinya Enggak deng Bercanda deng Kalian boleh video kalam aku Kalau misalkan kalian Emang bisa dan sempat Aku gak akan pernah memaksa Aku mau ucapin makasih dulu Buat yang ada di podium Thank you so much Buat gifnya Ada teddy bear Ada tiga Lucu banget Ada kak Miu Kuang Thank you Ada juga kak Bagas Ardis Thank you so much Ada juga kak Rana Thank you Maaf ya Aku menyapa kalian Dengan seperti ini Keadaannya Tapi aku kan tetep cantik Oh iya This is my eyebrow If you want to know nih Udah coklat pirang Tapi ini gara-gara Aku kasih alis Kalau aku hapus alisnya Eh Aku hapus pencih alisnya Dia udah kayak Udah Udah kagak layak Untuk ditampilkan di media Sorry banget Tapi kayaknya next time Aku bangun tidur Langsung alis sih Now i know gimana Rasanya orang yang Bangun-bangun Masih harus ngalis I'm so sorry teman-temanku Aku waktu itu ngetawain kalian Kenapa kalian gak punya alis Alis aku tuh gak rontok guys By the way Ini tuh cuma kayak Ya aku blondein aja Jadi kalau misalkan Dia kena lampu Dia ilang warnanya Bulunya masih ada gitu Lanjut Ada kak Galopra Tiwi Thank you so much Ada kak Epuk Ada kak Akustik Thank you kak Ada kak Simas Si mas siapa Mas Bumi kamu Ada kak Kesayangan Ada kak Mulya juga Ada kak Savitri Ada kak Tio Predana Terima kasih Ada kak Cesar juga Ada kak Habits Thank you Special hari ini Aku mau bacain Sama nomor 20 ya Thank you kak T.A.O Ada kak Devine juga Ada kak Mbak Sis Ada kak Fawzan Ada kak Ocin Ada kak Peeknya Freyana Ada kak Jipo Dan ada kak Oficial Iblis juga Ada kak Mulya Kak Pustik Kasima Savitri Kesayangan Kak Tio Predana Kak Cesar Dan Kak Havits Terima kasih semuanya Kita capture dulu gak sih Di malam hari yang Berarti ya Sukses ya hari ini Kita acaranya Kita memang sedih bareng ya Let's go Terima kasih Terima kasih semuanya Buat hari ini I love you I love you I love you more I love you more Semangat Jalbish you